Cara membersihkan kerang darah Kerang seperti ini, sebagian orang menyebutnya dengan kerang darah Ada juga yang menyebutnya dengan kerang darah Yang dimaksud sama, kerangnya seperti ini Ini kondisi kerang kalau sudah selesai dibersihkan Nah ini kerang darah yang baru saya beli dari pasar, belum dibersihkan Kondisinya seperti ini Cangkangnya kelihatan kotor banget ya Sekarang saya akan mulai membersihkannya Caranya seperti ini Kita rendam dulu kerang darahnya Dengan air, pastikan kerangnya tenggelam Kemudian kita biarkan dia kira-kira setengah jam Supaya kotoran atau tanah yang menempel di cangkang kerang ini Menjadi lunak dan mudah untuk dibersihkan Kemudian kita ambil sikat gigi Dan kita brush Kita sikat dia satu persatu Nah kelihatan ya, kalau sudah disikat Bedanya seperti ini Putih dan ini kotor Masih hitam Sisinya belum dibersihkan Nah, kalau kerang darah Kita memang harus sikat dia satu persatu seperti ini Kalau enggak Kotoran ini nanti akan masuk ke dalam masakan yang kita buat Kan enggak kebayang ya Gimana Jadi memang harus dibersihkan satu persatu seperti ini Nah ini bedanya Ini yang sudah dibersihkan Nah, yang satunya lagi belum dibersihkan Kotor banget Di bagian samping dari kerang Ini juga perlu disikat ya guys Karena ini juga kotor Nah, jadi harus kita benar-benar sikat semua Dari permukaan Cangkang dari si kerang Kemudian dibilas Dan seperti ini hasilnya Oke Ini akan saya sikat semua Satu persatu ya Saya pilih yang paling kotor Supaya kelihatan hasilnya nanti ya Nah ini Kotor banget seperti ini ya Cangkangnya Terus disikat aja Seperti ini Nah Kelihatan ya Bersih banget Ini kalau tidak kita rendam dulu Kotoran ini Akan sulit dibersihkan Nah, seperti ini Bersih ya Satu sisi Sekarang kita lihat sisi yang belum dibersihkan Nah, kelihatan banget bedanya Tahu dengan yang ini Jika kelihatan Ini yang sudah disikat Ini yang belum Seperti ini aja Sekarang kita bersihkan sisi yang satunya Memang kalau membersihkan kerang ini Harus sabar ya guys Karena butuh waktu lama Nah, seperti ini Ini yang paling kotor ya Kelihatan banget Saya sikat dulu Nah, ini kelihatan sekali nih Ini yang sudah saya sikat Bersih Dan ini yang belum Dan ini yang belum Seperti ini Jadi, kalau Mengkonsumsi kerang darah ini Kita harus bersihkan dulu ya guys Jadi, nggak boleh langsung Hanya dibilas gitu aja Nah, bersih Kotor Terima kasih telah menonton! Oke Ini sudah bersih banget Dari kondisi yang kotor banget tadi ya Oke, ini akan saya bersihkan dulu semuanya Oke guys Ini sudah selesai semua Sudah saya sikat semua Hasilnya seperti ini Ini belum saya bilas ya Nah, ini hasilnya Bayangkan Kalau kita nggak bersihkan dia satu persatu Berarti yang ada dalam masakan kita Kira-kira seperti ini nanti Sangat kotor sekali ya Oke, ini akan saya buang dulu airnya Dan kerangnya akan saya bilas dulu Ini airnya sudah saya ganti Dengan air yang bersih Sekarang kita akan bilas Sekarang kita akan bilas kerangnya Dengan cara seperti ini Nah, kelihatan banget ya Kalau kulit luarnya Atau cangkangnya sudah bersih Oke, sekarang saya turiskan Nah, sekali bilas saja sudah bersih Karena kulitnya sudah kita sikat tadi ya Jadi airnya sudah bersih Nah, seperti ini Sudah cukup Atau kalau mau bilas sekali lagi juga boleh ya Nah, kalau sudah seperti ini Kerang darahnya sudah benar-benar bersih Dan siap digunakan Untuk berbagai masakan yang kita mau Beda banget ya Ini sudah bersih banget Seperti ini Kalau kita penasaran Kenapa dia disebut dengan kerang darah Karena kerang ini Menghasilkan hemoglobin Dalam cairan merah Yang dihasilkannya Jadi kalau kita buka Kerang ini Bagian dalamnya Itu ada cairan merah Seperti darah gitu Kalau kalian suka Like, comment, subscribe Dan share video ini Ke teman-teman yang lain Thank you for watching guys Semoga bermanfaat Bye-bye 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 Terima kasih.